Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya tidak membagikan ilmu perbaikan televisi Namun, sesuai dengan beberapa permintaan dari teman-teman yang lain Agar saya membagikan tentang data komponen ataupun data skema televisi Maka kali ini sesuai dengan permintaan tersebut, saya akan membagikannya buat teman-teman semuanya Seorang teknisi memang harus mengenal data sheet komponen ataupun skema rangkaian televisi yang akan diperbaikinya Gunanya untuk mempermudai kita dalam perbaikan televisi tersebut Nah, kali ini saya akan membagikan dua buah aplikasi yang didalamnya berisikan data komponen Dan juga data dari skema rangkaian televisi Nah, apakah aplikasi tersebut? Simak dan tonton terus video ini sampai selesai Nah, jadi teman-teman masuk ke playstore seperti ini Lalu, ketikkan di situ, di atasnya Komponen pin out Itu adalah aplikasi untuk data sheet dari sebuah komponen elektronik Lalu kita lakukan pencarian dengan menekan icon tanda loop di atas itu Nah, muncul seperti ini Ada dua aplikasi komponen pin out Yang di atas yang di atas yang gratis yang nomor dua itu adalah yang bayar Silahkan teman-teman pilih saja yang gratis Kalau mau bayar ya silahkan juga Ini adalah aplikasi dari semua data komponen yang ada ya Nah, silahkan install Kalau punya saya sudah terinstall Ini tinggal saya update saja Supaya lebih banyak data komponen yang bisa saya cari ya Sebentar ini saya update dahulu Punya saya Kalau teman-teman silahkan install ya Kalau yang belum punya Kita tunggu beberapa saat teman-teman Untuk kelengkapannya ya silahkan saja nanti teman-teman cek Kalau sejauh ini saya cukup merasa puas lah Banyak membantu saya di lapangan Ketika saya mungkin lupa tentang data sheet dari sebuah komponen tersebut Seperti data sheet kaki IC juga ada di sini Nah, sudah teman-teman Sudah bisa kita buka Punya saya sudah terupdate Kita akan cek aplikasinya Nah, seperti ini Ini adalah di bawahnya tentang data IC ya Kalau teman-teman mau mencari data komponen yang lain Silahkan klik yang di atas itu Tulis data komponennya seperti ini Kita akan cari data sheet dari sebuah IC LA76810A ya Nah, ini dia Komponen lain juga bisa seperti transistor D1885 Nah, seperti ini Jenisnya juga ada tertulis di situ ya Jadi, sangat membantu teman-teman ya Buat teman-teman pemula Jadi, buat teman-teman yang ada bertanya beberapa minggu yang lalu Tentang data sheet sebuah komponen Bagaimana kita menemukannya Nah, semoga saja video ini bisa menjadi solusi ya Buat menjawab pertanyaan teman-teman tersebut Nah, jadi seperti itu Ini adalah aplikasinya Silahkan download saja di playstore teman-teman semua Dan untuk aplikasi tentang skema rangkaian dari sebuah televisi Maka kembali lagi download di playstore teman-teman Sebuah aplikasi yang namanya manual library Nah, ini dia Sudah muncul manual library PGS ya manualnya Nah, saya sudah punya Saya tinggal update saja ya Kalau teman-teman belum punya Silahkan di install teman-teman Nah, ini saya tunggu dulu punya saya di update Jadi, aplikasi ini berisikan tentang Skema rangkaian televisi ya Untuk kelengkapannya ya Silahkan teman-teman cek saja sendiri Tuliskan tipe TV-nya Atau model TV-nya Lalu cari di aplikasi ini Semoga saja Rangkaian yang teman-teman cari itu ada ya Karena aplikasi ini Sejauh ini memang Bisa lah membantu Kalau kelengkapannya Tidak 100% sih Kalau menurut saya Tapi, cukup lah membantu Buat Yang mungkin belum mempunyai data Rangkaian skema televisi Nah, sekarang sudah terbuka teman-teman Kita tinggal Klik buka Nah, seperti ini tampilan aplikasinya teman-teman Silahkan tulis saja Model TV-nya Saya contohkan seperti ini saja ya Ini TV LG Nah Ini kodenya di atas Sudah saya tuliskan Kita tinggal Tunggu proses loading-nya Untuk mencari skema rangkaian televisi Yang kita maksud Oke, sudah terbuka teman-teman Tinggal scroll ke kiri ya Terus Kita cari skemanya Nah, ini sudah mulai muncul Ini skemanya juga Kemudian kita scroll ke kiri lagi Nah, ini dia Untuk lebih jelasnya Silahkan di Zoom ya Nah Dengan jari teman-teman Diperbesar Di situ nanti akan kelihatan Data skemanya Di situ tertulis nanti Komponen-komponen apa saja yang Terpasang pada rangkaian tersebut Mempamanya ada komponen yang terbakar Teman-teman bisa melihat Komponen apa yang terbakar tersebut Berapa nilainya di situ Nanti akan di Beritahu ya Nah, seperti itu Semoga saja bisa membantu Teman-teman semuanya Lebih dan kurangnya saya Mohon maaf Sampai jumpa lagi Di tutorial saya selanjutnya Selanjutnya Terima kasih telah menonton!